Sejak penemuannya pada akhir abad ke-18, sepeda telah mengalami evolusi yang luar biasa. Dimulai dari desain sederhana, hingga sepeda penny-farting yang diciptakan oleh James Stradley di Inggris pada tahun 1870. Sepeda ini memiliki ciri roda depan yang besar, memungkinkan pengendara menempuh jarak lebih jauh dengan satu putaran pedal. Sepeda ini memainkan peran penting dalam evolusi sepeda. Bahkan semangat kompetisi melahirkan balapan sepeda pertama, Tour de France pada tahun 1903. Kemudian, sepeda modern yang kita kenal mulai diproduksi secara massal pada akhir abad ke-19, yang dikenal dengan nama Safety Bicycle. Pada video kali ini, rekayasa produksi akan mengajak kalian untuk melihat tahapan proses pembuatan sepeda di pabrik modern. Terima kasih telah menonton! Proses dimulai dengan pemilihan bahan baku, tabung berongga yang terbuat dari baja atau paduan chromium molybdenum atau lebih dikenal sebagai chrome alloy. Tabung ini dipotong dengan mesin pemotong tabung menghasilkan potongan-potongan yang siap untuk dibentuk. Setelah itu, tabung melewati mesin pelengkung, yang membentuk lengkungan sesuai desain rangka sepeda. Mesin ini menggunakan metode pengerjaan dingin dengan memberikan tekanan kuat pada titik lengkungnya. Tahapan berikutnya adalah pemotongan ulang dan pengukuran presisi. Setiap tabung dipotong dengan panjang dan sudut yang disesuaikan untuk memastikan keselarasan saat dirakit. Proses ini dilakukan dengan menggunakan minyak pemotong untuk mendinginkan material dan mencegah kerusakan akibat panas gesekan. Tabung-tabung ini kemudian ditempatkan di penyanggah khusus untuk proses pengelasan rangka. Sebuah campuran paduan perak dan perenggu ditambahkan untuk memperkuat sambungan dan memberikan hasil akhir yang halus. Pengelasan dilakukan pada suhu 800 derajat celcius selama sekitar 2 menit. Diikuti dengan pendinginan selama 4 menit. Setelah pengelasan, rangka diperiksa untuk memastikan keselarasan. Alat pengukur presisi digunakan untuk meluruskan rangka yang mungkin berubah bentuk selama proses sebelumnya. Dengan rangka yang sudah siap, tahapan berikutnya adalah pengecatan. Proses dimulai dengan membersihkan rangka, memastikan tidak ada kotoran atau minyak yang dapat mengganggu adesi cat. Pistol semprot elektrostatik digunakan untuk mengaplikasikan cat yang kemudian dipanggang dalam oven gas alam pada suhu 208 derajat celcius selama 15 menit. Setelah dingin, rangka siap untuk proses perakitan. Label ditempelkan dan bagian-bagian seperti stang, rem, dan mekanisme gigi mulai dirakit di departemen khusus. Tahapan krusial berikutnya adalah perakitan roda. Setiap roda aluminium memiliki 36 jari-jari baja tahan karat yang dipasang secara manual. Seorang pekerja terampil mampu merakit hingga 65 roda dalam satu jam. Ketegangan jari-jari diperiksa menggunakan alat khusus untuk memastikan roda tidak bengkok. Jika diperlukan, mesin pelurus otomatis digunakan untuk menyesuaikan ketegangan jari-jari sehingga roda benar-benar lurus. Setelah roda selesai, tabung dalam dan ban dipasang. Sepeda kemudian diposisikan terbalik untuk pemasangan aksesoris terakhir. Seperti stang, pedal, garpu, mekanisme rem, dan rantai. Semua aksesoris ini tidak dibuat di satu pabrik. Tetapi dipasang semuanya secara manual oleh para pekerja di bagian ini. Terima kasih telah menonton! Tahapan akhir adalah pengujian dan inspeksi. Pekerja memastikan setiap bau terpasang dengan benar dan semua komponen berfungsi sebagaimana mestinya. Setelah inspeksi, sepeda-sepeda ini dikemas dengan hati-hati untuk dikirim ke pasaran. Pabrik ini memproduksi hingga 2.500 sepeda setiap hari. Dengan masing-masing sepeda memiliki berat sekitar 11,4 kg. Dari proses awal hingga sepeda siap digunakan, setiap tahap mencerminkan keahlian, teknologi, dan dedikasi dalam menciptakan kendaraan yang mampu menemani penggunanya melintasi ribuan kilometer perjalanan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!